Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa yang telah bergabung dalam acara webinar kali ini. Baik, saya disini akan menyampaikan mengenai pengenalan mikrotehnik tumbuhan. Mungkin pengertian mikrotehnik di tumbuhan ini sedikit berbeda dengan mikrotehnik di hewan. Jadi, mikrotehnik ini berasal dari kata mikro dan teknik. Mikro itu artinya mikroskop, kemudian teknik. Jadi, mikrotehnik ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan mikroskop. Baik itu cara menyimpan, kemudian cara membawa, kemudian menggunakan, kemudian mendokumentasikan, kemudian menghitung, misalnya menghitung jumlah sel dan sebagainya, kemudian cara mengukur, misalnya tebal jaringan, kemudian mikrokimia atau histokimia, dan juga termasuk cara membuat atau menyiapkan sediaan. Oleh karena itu, mikrotehnik tumbuhan ini dapat kita artikan segala hal yang berkaitan dengan teknik mikroskop pada bidang botani atau tumbuhan. Nah, akan tetapi, pengertian mikrotehnik ini secara umum, banyak peneliti berpendapat bahwa mikrotehnik ini hanya sebatas pada teknik pembuatan sediaan tumbuhan. Padahal cakupan dari ilmu mikrotehnik ini lebih luas, sangat luas mulai dari menyimpan dan sebagainya mikroskop tadi, hingga ke teknik penyiapan atau penyediaan preparat. Nah, karena terkait dengan mikroskop, jadi mikrotehnik ini ilmu yang sangat berkaitan erat dengan mikroskopnya, sehingga kita perlu tahu lebih dulu mengenai mikroskop itu sendiri. Nah, mikroskop ini adalah seperti kita ketahui, mungkin rekan-rekan sudah sering menggunakan alat ini, terutama yang berkecimpung dalam bidang biologi, terutama anatomi dan histologi, tidak lepas dari alat mikroskop ini. Nah, mikroskop ini alat yang digunakan untuk melihat benda atau obyek yang tidak dapat kita amati secara langsung dengan mata, sehingga kita butuh alat. Jadi, biasanya obyeknya ini berukuran sangat kecil, sehingga kita sulit untuk mengamati dengan mata secara langsung. Nah, ada beberapa jenis mikroskop yang bisa kita gunakan, yang ini tergantung pada beberapa hal berdasarkan subyeknya, ini nanti kita bisa mengetahui, ada mikroskop student dan mikroskop riset. Jadi, mikroskop student ini biasa digunakan untuk siswa, mahasiswa, dan seperti itu ya. Kemudian, untuk mikroskop riset, ini biasanya digunakan untuk riset, jadi biasanya tingkatannya ini mikroskop yang lebih canggih. Kemudian, berdasarkan obyeknya, ini ada mikroskop dua dimensi, jadi untuk melihat obyek secara dua dimensi, misalnya preparat irisan melintang batang, atau irisan melintang daun, seperti itu. Nah, kemudian mikroskop stereo. Mikroskop stereo ini mikroskop yang digunakan untuk melihat obyek tiga dimensi, biasanya untuk melihat morfologi luar, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan sumber cahayanya, ini mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya sendiri ini ada beberapa, ada mikroskop fase kontras, kemudian mikroskop polarisasi, dan juga mikroskop fluorescein. Nah, untuk mikroskop elektron, ini ada dua macam, yaitu mikroskop transmission electron microscope dan scanning electron microscope. Kita bisa lihat di sini, contohnya di sini, ini ada mikroskop cahaya, kemudian mikroskop cahaya sendiri ada dua, biasanya ada yang disebut mikroskop monokuler, dan mikroskop binokuler, ini berdasarkan dari jumlah lensa okuler yang dimiliki mikroskop tersebut. Kemudian, ada mikroskop stereo ini ya. Mikroskop stereo ini pada dasarnya adalah dua mikroskop yang digabung menjadi satu. Jadi, di situ kita bisa menjumpai ada dua lensa okuler dan dua lensa objektif. Kemudian, ada mikroskop fase kontras, kemudian mikroskop fluorescence, dan juga mikroskop elektron. Kemudian, kita akan melihat di sini bagian-bagian dari mikroskop atau komponen mikroskop secara umum yang sering kita gunakan. Ini ada lensa okuler, lensa okuler yang berdekatan dengan mata, kemudian ada tabung mikroskop, kemudian ada lengan yang biasa kita gunakan untuk membawa mikroskop atau memindahkan mikroskop. Kemudian, ada meja benda untuk meletakkan preparat. Kemudian, ada pengatur kasar dan pengatur halus. Ini untuk mengatur fokus. Kemudian, ada revolver untuk mengubah lensa objektif. Kemudian, ada lensa objektif itu sendiri. Kemudian, ada penjepit dan ada diafragma untuk mengatur jumlah, banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan juga sumber cahaya itu sendiri. Kemudian, kita masuk membicarakan mengenai mikroskop ini tidak lepas dari istilah daya pisah. Apa sih itu daya pisah? Daya pisah ini adalah kemampuan mikroskop untuk membuat jarak terpendek dari dua titik agar terlihat sebagai dua titik. Nah, daya pisah ini biasanya disimbulkan dengan huruf D kecil. Diparoleh dari perhitungan seperti ini, ada rumusnya. D ini sama dengan K besar dikali lambda dibagi N sin alpha. D itu sendiri adalah daya pisah. Kemudian, K ini adalah konstanta daya pisah yang nilainya 0,61. Kemudian, lambda ini adalah panjang gelombang bergantung dari mikroskop yang digunakan. Apakah itu apakah itu cahaya atau elektron? Kemudian, N ini adalah indeks bias medium transmisi. Kemudian, alpha ini adalah setengah sudut lensa pemesar yang bergantung dari lebar lensa objektif dan jarak titik fokus dari sampel. masing-masing dari komponen yang menentukan daya pisah ini sangat menentukan jelas atau tidaknya preparat yang nanti akan kita amati nilainya. Berikut ini merupakan jenis mikroskop dan nilai daya pisahnya. Untuk mata, daya pisahnya ini adalah 0,2 mm. Kemudian, cahaya 0,2 mikrometer. Kemudian, UV ini 0,11 mikrometer. Dan, elektron ini sangat kecil. 0,002 mikrometer. Nah, semakin kecil nilai daya pisah, maka akan semakin jelas preparat yang kita lihat. Kemudian, terkait dengan lambda tadi ya, semakin kecil nilai lambda, maka daya pisah juga akan semakin kecil. Sehingga, preparat akan semakin tampak jelas. Sehingga, inilah menjadi dasar pemilihan jenis cahaya yang kita gunakan sebagai sumber cahaya pada saat mengamati dengan mikroskop. Nah, karena sumber cahaya ini memiliki lambda atau panjang gelombang yang berbeda-beda yang nanti akan menghasilkan nilai daya pisah yang berbeda. Nah, bisa dilihat di sini bahwa cahaya putih itu panjang gelombangnya 550 nanometer. Kemudian, cahaya biru 450 nanometer. Untuk UV, 200 nanometer. Sedangkan elektron ini sangat kecil sekali ya, 0,005 nanometer. Nilai yang menyebabkan mikroskop elektron ini bisa melihat sampel yang ukurannya sangat kecil. Karena nilai lambdanya sangat kecil. Kemudian, semakin kecil nilai daya pisah, maka preparat akan semakin jelas. Nah, pemisahan atau daya pisah ini akan semakin baik ya. Baik ini artinya nilai daya pisah itu rendah. semakin kecil nilai pisah itu akan semakin baik. Nah, apa yang perlu kita yang perlu diperhatikan ini adalah panjang gelombang. Jadi, panjang gelombang semakin pendek maka akan semakin memperkecil nilai daya pisah. Kemudian, indeks bias dan sudut besarnya. Nah, kemudian, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menaikkan nilai daya pisah? Yang pertama, kita bisa mengatur kondensor untuk memusatkan sinar atau menyamarkan nilai alpha kondensor dengan alpha objek. Kemudian, yang kedua, meletakkan filter untuk mengecilkan panjang gelombang. Oleh karena itu, mungkin rekan-rekan menjumpai pada mikroskop cahaya yang biasa, ini kita bisa menjumpai biasanya ada filter di situ ya. Yang itu, fungsinya adalah untuk mengecilkan nilai panjang gelombang. Nah, kemudian, selain itu, kita juga bisa mengubah indeks bias dengan cara menetesi minyak imersi. Jadi, minyak imersi ini fungsinya meningkatkan nilai indeks bias. Semakin besar nilai indeks bias, maka daya pisah akan semakin kecil. Artinya, preparat akan semakin jelas terlihat. Kemudian, selain itu, preparat ini harus diberi medium. Medium nanti bisa berupa air, gliserol, gliserin, atau kanada basem. Karena medium ini akan meningkatkan nilai indeks bias. kemudian, kita masuk pada preparat atau sediaan tumbuhan. Preparat ini diartikan sebagai sediaan, baik itu berupa organ, kemudian jaringan, atau sel, atau berupa tubuh organisme yang diamati dengan mikroskop. Kenapa kita harus membuat sediaan? Tujuannya apa? Tujuan utama dalam pembuatan preparat ini adalah untuk mempelajari hubungan struktural dari jaringan organisme untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana fungsi-fungsi kehidupan organisme tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuan pembuatan preparat ini adalah untuk mengetahui hubungan antara struktur dengan fungsi hubungan antara struktur organisme dengan fungsinya. Idealnya, dalam mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi, ini kita idealnya mempelajari pada sel atau jaringan yang masih hidup. Seperti itu. Akan tetapi, mempelajari sel atau jaringan yang masih hidup ini dibatasi oleh beberapa hal.